kita gaskin kacang yang akan kita review kali ini yaitu Xlug dengan versi berat 13 grain tentunya ini kacang 4,5 kacang terhalal di Indonesia kita langsung saja ke sesi berikutnya yaitu pengukuran untuk pengukuran diameter roknya, diameter kepalanya dan juga untuk panjang ek dalaman lubang kepalanya langsung saja kita ukur untuk diameter roknya sendiri kita langsung ke sesi berikutnya untuk pengukuran kedalaman roknya eh kedalaman lubang kepalanya yang ke 6 yang ke 6 12,4 bismillahirrahmanirrahim tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih di video kali ini saya akan kembali menimbang dan mereview sebuah kacang kacang eceran tentunya kita akan timbang dan juga ukur untuk berat real rata-ratanya dan ukurannya serta kita akan ukur juga untuk lubang kepalanya kedalaman kepalanya namun sebelum kita lanjut seperti biasa bagi yang ingin order kacang eceran bisa cek deskripsi atau cek pin komentar disana saya sudah sertakan link tokonya noma tokonya sebelah sini di toko itu kacangnya sangat komplit pelayanannya baik pengirimannya cepat di hari yang sama asalkan ordernya di bawah jam 5 sore tanpa banyak bas basi lagi langsung saja kita gas ke kacang yang akan kita review kali ini yaitu X-Lug dengan versi berat 13 grain tentunya ini kacang 4,5 kacang terhalal di Indonesia langsung saja kita gas ke lihat untuk pembentukannya seperti ini bagi yang belum tahu mungkin jadi tahu masih pembentukan yang sama dengan versi yang 12 dan 10 mulus dan kinclong juga rapih ya untuk bentuk kepalanya seperti ini masih ada datar di bawahnya tuh setitik ya tidak benar-benar tirus untuk ujung kepalanya kecil ya tuh ada titik datar di bawah iwo dasar lubang kepalanya bentuknya sih rapi ya untuk bentuk kepalanya juga cukup rapi lah oke ini dia sedikit penampakannya sekarang kita langsung saja ke sesi berikutnya yaitu pengukuran untuk pengukuran diameter rocknya diameter kepalanya dan juga untuk panjang ek dalaman lubang kepalanya langsung saja kita ukur untuk diameter rocknya sendiri 4,4 kita coba yang lain 4,4 satu lagi 4,5 nih yang ini 4,4 rata-rata 4,4 ada 4,5 juga sih 4,5 kebanyakan 4,5 kayaknya sih ini 4,4 tuh antara 4,4 4,4 dan 4,5 dan untuk diameter diameter kepalanya diameter ujung kepalanya 2,8 2,6 1,7 paling susah susah ngepasiennya 2,5 2,5 2,5 dan untuk panjangnya sendiri 5,6 kita coba yang lain 5,6 coba juga yang lain 5,6 ya fix sekarang kita langsung ke sesi berikutnya untuk pengukuran kedalaman rocknya eh kedalaman lubang kepalanya segini kita tandai dulu seperti biasa biar gampang untuk pengukurannya kita akan ukur susah 2,1 2,1 ya untuk area ininya eh lupa untuk area yang datarnya ini berapa milik paling sekitar 3,3 untuk area terdatarnya 3,3 bank dep untuk bank dep kemarin nanyain area terdatarnya untuk selagi cuman untuk kepanjangannya beda-beda tiap kacang ya karena berbeda-beda juga timbangannya sekarang kita akan langsung saja untuk penimbangan ini sudah di GN sebelah sini nih GN dari XL13 screen kita akan coba yang pertama 13,8 12,8 coba sekali lagi 12,8 coba sekali lagi biar enggak mang-mang 12,8 yang kedua yang ketiga yang ketiga 13,0 yang keempat 12,8 yang kelima 12,8 penasaran 12,8 yang ke-6 selesai yang ke-6 12,4 kok turun jauh ya 12,6 12,6 yang ke-7 12,8 yang ke-8 12,6 yang ke-9 13,0 12,8 12,0 gimana nih coba sekali lagi tuh 13,0 13,2 13,0 12,8 kok loncat-loncat coba sekali lagi 12,8 12,8 dan untuk yang terakhir 12,8 oke lor itu dia berat real rata-rata dari X-Lug 13 screen berat rata-ratanya segini 12,6 12,8 dan 13,0 cuma 1 biji semoga videonya bermanfaat jangan lupa tinggalkan like-nya ramaikan konon komentar bagi yang ingin order kacang eceran bisa cek deskripsi atau cek pin komentar bagi yang ingin request cimbangin kacang apa reviewin kacang apa silahkan berkomentar sampai jumpa lagi di video berikutnya salam satu video sekandos mantap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati